Disini, ini 60fps pak Sayang banget kita gak bisa ngecek ya Ini lancar loh Gue tau kalau kalian tidak akan mengantisipasi ini Sebuah brand dari China yang namanya Vivo Tapi mau di gaming test Meskipun gue udah beberapa kali gaming test Vivo Tapi gaming test-gaming test Vivo yang gue lakukan itu Di Vivo-Vivo yang emang punya tagline Atau performance yang emang kayaknya dia gaming banget gitu Sebut saja Vivo S1 Dan juga flagshipnya kemarin Vivo X70 Pro Dan kali ini yang mau gue tes itu kayaknya gak gaming banget Vivo V23 5G Nah, sebuah handphone yang memang pastinya kalian para gamer itu tidak antisipasi Cuma ketika gue pegang handphone ini Pada saat video ini dibuat Kayaknya udah hampir 3 minggu Dan yang gue rasain dari Vivo V23 5G ini adalah sebuah kepuasan Kayak gimana gaming testnya? Yuk silahkan disini Nah, oke guys ini adalah Vivo V23 5G nya Yang mana yang gue pegang ini warnanya Stardust Black ya Bukan yang warna Gold So, kita akan cek aja beberapa kondisi asli dari si Vivo V23 5G pada saat ini Yang pertama itu baterainya terlihat 98% pada pukul 13.33 siang Jadi ini gue ngetesnya emang di siang hari Dan beberapa settingan Oh, ini ada Vivo Vivo V23 5G sudah mati Apalagi paket data sudah aktif ya Dan juga gue nge-set brightness ada di angka 50% Dan NFC tetap nyala Mode game ultra nyala Ini kelihatan disini nih Di jempol gue nih Mode game ultra Dan location alias GPS juga tetap nyala Gue biar nyala Oke, gak ada lagi sisanya Nice Dan ya, gue akan coba cek Suhu bagian depan Ada di angka 32,5-32,8 Jadi 33 derajat celcius yang hari sekarangnya Dan di bagian belakang juga ada di angka 32an derajat celcius Oke, ini masih sangat-sangat wajar dan masih adem Konon katanya dia punya liquid cooling system Jadi kita akan tes ya Gimana nanti bagusnya liquid cooling system dari si Vivo V23 5G ini Dan ini ada beberapa yang terbuka Langsung gue close semua Jadi tidak ada aplikasi terkini ya Udah ke close semua Kita masuk ke game yang pertama Klasik drum Oke, klasik drum ini fungsinya bukan kuat apa enggak Tapi buat ngetes touch-nya ya Jadi banyak banget yang gak pernah nonton channel ini Terus dia protes Ya, klasik drum doang mah HP kentang gue juga kuat Ya, emang kuat pasti Nah, ini touch-nya gue akan coba di tengah Masih sangat lancar ya Pinggir-pinggir Lancar Lancar Pinggir-pinggir Mantap Enak ya Kalau untuk touch satu jari-satu jari lancar Sekarang touch dua jari-dua jari kayak gimana Lancar Lancar Enak nih Udah Enak ya Tiga jari Gimana tiga jari Asik ya Tiga jari lagi Enak Tiga jari lancar Empat jari sekarang Enak ya Enak Buat main klasik drum Aman Ada latensi tipis-tipis yang wajar Untuk handphone kelas menengah Dan gue akan coba tes di multi-touch testernya Satu touch Dua touch Tiga touch Empat touch Terbaca langsung Lima Terbaca langsung Cakep Sekarang gue coba Enam Enam Oke, kebaca langsung Lapan Sepuluh touch Kebaca ya Sepuluh ya Sekarang untuk swipe satu jari Kayak begini Iya Terlihat ada latensi wajar Yang emang biasa muncul Di handphone-handphone kelas menengah Jadi Menurut gue ini masih wajar Selama nanti ketika dipakai main game Dia masih Lancar-lancar aja Ini harusnya Gak jadi masalah ya Untuk dua jarinya Masih sama latensinya Harusnya ini gak masalah Dan masih bagus-bagus aja So Kita masuk ke game yang kedua Yaitu Real Drive Real Rocket League Sideswipe Oke, karena entah Kenapa gue gak bisa login ke Epic Games Jadinya gue main melawan bot Saat ini Ah Kegolan Ini lancar banget ya Gue bisa bilang ini Ini harusnya punya FPS yang oke Dia gak punya settingan 90 fps Jadi jangan ngarep dia bakalan munculin 90 fps Di handphone apapun ya Meskipun Vivo V23 5G ini Support 90 hertz Tapi karena gamenya gak support ya Gak bakal bisa Ke 90 fps juga kan Jadi ini melawan bot Rocket League Sideswipe ini Sangat gue sarankan Buat kalian yang Pengen main game Tapi gak mau ngabisin banyak Waktu Disini Gue sering banget main Rocket League Sideswipe Sideswipe ini di Vivo V23 5G Emang ini device harian gue Buat main Rocket League Sideswipe ya Saat ini Jadi enak banget Gak ada kendala sama sekali Weh thank you loh Bunuh diri dia Ini satu game cuma sekitar 2-3 menit Jadi asik Kalian bisa lihat sendirinya Betapa lancarnya main Rocket League Sideswipe Dengan Settingan Settingan yang standar-standar aja sih Kalau gak salah dia gak bisa disetting emang Jadinya yaudah Goal 21 Mantap sekali Vivo V23 5G ini bisa nge-swipe dari sebelah kiri disini Dan kita ada beberapa Hal yang bisa kalian atur ya Untuk utility gamenya Itu kita bahas di Instagram lah kapan-kapan ya Gak gue bahas disini Tapi yang jelas Mode game Ultra Selalu gue nyalakan Karena gue Belakangan lagi sering main game dengan Device ini ya Nice Thunder Goal 31 Terhasil lah GG Meskipun ini bot ya Oke Mantap sekali Rocket League Sideswipe Bisa dijalankan dengan sangat bagus Di Vivo V23 5G Nice Oke ini tadi Rocket League Sideswipe Dan kita akan Swipe aja langsung ke main menu Kita akan cek Baterainya Sekarang jam 13.42 Tercatat 97% Jadi berkurang 1% dari 98% Oke Dan suhunya Tadi ada di angka 32-33 ya Sekarang ada di angka 33,34 Baik 33,9 derajat celcius Di bagian depan Atau 34 Di bagian belakang Ada di angka Sama Sekitar 34 derajat celcius Di sekuling kameranya ini ya Oke Kita lanjut ke game yang berikutnya Mobile Legends Wah toxic nih Tunggu deh Gue baru sadar ya Pantesan tadi gak bisa login di Rocket League ya Karena ini data seluler Tidak terbaca kartu SIM gue Gue akan tunjukin ke kalian ya Kalau gue udah masukin SIM card Tapi gak terbaca Nah tuh SIM cardnya harusnya kebaca nih Ya udah gue masukin lagi kartunya Dan sekarang SIM cardnya udah kebaca Malah langsung dapet update Tapi kita abaikan dulu ya Kita gak pake update-nya dulu Dan kita lanjut lagi masuk ke Mobile Legends Kita udah dapet refresh rate-nya tinggi Dengan grafisnya ultra Jadi mantap ya Outline-nya bisa gue aktifkan Tinggi kameranya tinggi Mode getar aktif Mode HD-nya juga udah aktif Bayangan aktif HP grip aktif Ini semuanya udah aktif ya Filter buta warna aja Ya gak aktif karena gue tidak buta warna So Tanpa banyak bahasa basi ya Kita main klasik Let's get to the game Oke ini udah welcome to Mobile Legends Seperti biasa kita menggunakan e-retail ya Kekurangan dari Vivo V23 5G Seperti yang udah gue sebut dari video reviewnya Itu adalah Speakernya mono pak Dia masih jomblo dia single Jadi cuma ada disini doang ya Kayak Kalo misalnya gue giniin Ketutup tuh suaranya hilang Tapi that's fine Kalo main Mobile Legends sih Harusnya gak ngaruh ya Kalo nanti main game yang FPS tuh baru Wah gue belum atur ini nih Touch-nya nih Oke ya Ini mode high frame rate dan ultra Jadi airnya Airnya goyang-goyang gak nih? Tuh airnya goyang-goyang ya Oke nice Buat kalian yang punya Punya kesukaan sama air yang goyang-goyang Ini airnya goyang Nice Frame rate-nya juga oke Ini ada di sekitar 60 fps Kalo menurut mata gue Sayangnya Gue belum menemukan Apa namanya FPS meter di dalam Vivo V23 5G ini Jadi ya Ya rely sama mata gue dulu deh Oh iya loh Tidak kena Tidak kena I will kill you Man Boom Mantap sekali Frame-nya yang punya design flat ini Memungkinkan gue Naruh handphone-nya Begini Dan gak jatuh Cuma di satu sisi juga Kalo misalnya kita main yang gak pake case Buat kalian yang megang handphone-nya Kayak gue nih Ditumpu di Clinking Clinking-nya jadi agak-agak kurang nyaman ya Karena dia flat begini Not a big deal Karena pada kenyataannya kan Biasanya kalian main Handphone juga Pake casing ya Dan casingnya empuk gitu loh Jadi harusnya sih aman Suhu di bagian belakang Di tangan gue juga kayaknya Masih aman-aman aja Gak berasa Panas Anget-anget wajar Mati Anget-anget wajar Masih Masih inilah Masih bisa lah Karena frame-nya ini juga Dari metal Jadi lumayan Agak anget juga Di bagian frame Oke Masih di tengah-tengah game Dan overall Gak ada yang salah Sama handphone ini Masih nyaman buat dipake Gak juga terasa panas-panas gimana gitu Masih aman Touch-nya juga masih oke Dan grafisnya Dengan settingan kayak tadi pun Masih bisa ngangkat Di angka 60 fps-an lah ini Ini lancar nih Tadi gue gak ngerasain frame drop Soalnya Waduh Wah tunggu Saya mau pergi dulu Tunggu Tunggu Saya mau pergi dulu Wih Malah killing spree Maju lah Oke Tim kita sudah Memenangkan pertandingan Disini Kelihatan udah victory Jadi Ya Lumayan lah Wih Hound skill Mantap sekali Dan Kita akan cek Beberapa Hal ya Sekarang jam 14.05 Baterenya tersisa 91% Bukan yang paling hemat Tapi lumayan hemat lah Ya Suhu di bagian depan Juga ada di angka 38,4 Dan suhu di bagian belakang Juga ada di angka Sekitar 37-38 Terlihat celcius Di pinggir sini Ya ternyata Lumayan panas nih 38,4 Terlihat celcius Oke Dan sekarang Kita masuk ke Game yang berikutnya Game yang keempat Yaitu PES 2021 Ini pengaturannya udah gue ganti ya Ke tinggi dan 60 fps Karena udah gue mainin nih Dan ya Hai 60 fps Apakah masih bisa ngangkat Di Vivo V23 5G ini Harusnya bisa Yuk Oke guys Ini adalah PES 2021 Dengan komentator Wibu Coba dengerin Oke Gue udah pernah nyoba Dan harusnya Ini bisa bertahan di 60 fps Dengan sangat-sangat lancar Di Vivo V23 5G ini Gue kurangin dulu Volumenya Oke Gila kayak ngajak berantem ya Ini komentator jepangnya Oke Nah ini juga siang hari nih Kan mitos dari kalian ya Gue gak tau itu nyata apa enggak Menurut gue sih enggak Mitos dari kalian Kalau misalnya mainin di siang hari Itu lebih berat Soalnya ada bayangan Eh malam juga sebenernya ada bayangan Malah bayangan orangnya jadi ada 4 Gue mana langsung ke Mantap sekali Harvey Goal lah ini Goal Ya Lancar banget kan Di depan gawang juga gak ada kendala sama sekali Lihat selebrasinya juga Sangat lancar Lihat replaynya yang juga sangat baik ya Menurut gue Nice Dengan frame rate yang oke banget Oke banget sih ini Beneran Satu Ya Baiklah Gak ada kendala Masih aman Dan mode game ultranya ini nyala ya Tadi jadinya Kayak begini Meskipun mode game ultra nyala Gue ngetelnya di mode seimbang Jadi bukan di mode kinerja Atau di mode hemat baterai Tapi di mode seimbang Pengennya sih di mode kinerja ya Cuma Kayaknya Setelah gue coba-coba Kayaknya semua game juga lancar-lancar Wey Hampir saja Semua game lancar-lancar aja Di mode Seimbangnya Jadi gak ada masalah Cuma yang gue kurang suka ini ya Di Funtouch OS yang ini Mungkin Kalau udah ada update Lebih oke ya Kalau tadi abis nurunin Swipe gitu ya Ngeswipe Apa namanya Ini status bar di atas Itu tuh Sisa gitu loh Lo harus swipe lagi Abis itu Buang lagi Baru bisa hilang gitu Itu Di semua game kayak begitu Yang udah gue cobain Palingan Itu cuma butuh update Dari Funtouch OSnya aja sih Tadi juga udah ada update kan Belum gue update aja Mudah-mudahan setelah ada update Ada perbaikan Dan mudah-mudahan Juga temen-temen dari Vivo tuh Notice ya Jujur aja Belakangan lebih sering mainin Viva Jadinya Untuk Kontrolnya nih Agak kagok nih ya Gara-gara sering mainin Viva Kontrolnya jadi bingung Pelanggaran Pelanggaran Tuh lihat Mantap ya Oke Ditegur sama wasit Gambarnya juga oke Ya Ini high 60 fps Kali lagi Oke Musuhnya ngegolein Sekarang nih ya Gnar B Yoi Celebrationnya kayak begitu ya Kelihatan oke banget Juga frame rate-nya bagus Gak ada frame rate drop Nih Beckham yang ngambil tendangannya ya Dan langsung kayak gitu Nice kali Nice Setelah gue denger-denger lagi Ternyata ini gue gak download bahasa Jepang pak Yang gue download bahasa Korea Kok tiba-tiba kalau didengerin Imnida-Imnida Oh iya bener juga Waktu itu gue download bahasa Korea Yang baik lah Yuk masuk ke babak kedua Gola gini dari Eden Hazard ya Kita lihat celebrasinya Mantap sekali Eden Hazard Sang kapten ya Kayak gini Frame rate-nya juga oke Lihat reply-nya Reply Replay Kenapa jadi reply Nah tuh Bagus kan Replay-nya sekali lagi Dengan frame rate yang oke banget Cet Aduh Sayang sekali Iya Attempt di shoot kedua Dan akhirnya masuk ke dalam gawang Nice Sekarang David Beckham nih Kalau mau ngeliat David Beckham di PES Tuh dia David Beckham Baiklah bang David Nice nih Musuhnya punya David Beckham Gokil juga ya Oke pertandingan selesai Dengan skor 22 Ya Nice Nggak ada kendala sama sekali Semuanya lancar Nggak ngerasain ada frame drop sama sekali Dan ya Gue akan Langsung ke depan Kita akan cek Suhu di bagian depannya dulu Di bagian depan ada tercatat 38 38-an derajat celcius Masih oke Masih sama kayak tadi Di bagian belakang Tercatat juga 37-38 derajat celcius Wah 38,7 Mana tuh Tadi Oke Ya Kalaupun 38,7 Masih standar lah Belum masuk ke 40 Baterainya sekarang Jam 14.20 Tersisa Sekitar 87% Nice Masih oke banget Sekarang lanjut ke game berikutnya Game yang kelima Call of Duty Mobile Sekaligus kita ngecek Gyroskopnya Oke ini settingan default Dari Call of Duty Mobile Di Vivo V23 5G Kalau kalian ngeliat Garis-garis yang kayak begini Itu Adalah garis yang wajar Tidak keliatan Di mata kalian Kalau kalian pake handphonenya Tapi itu keliatan Di mata kamera Jadinya Wajar Bukan masalah Sama sekali Frame ratenya Ada di Sangat tinggi Dengan kualitas grafik Ada di medium Gue bisa naikin ke max Tapi kualitas grafiknya Harus diturunkin Sampai ke rendah Kalau high Bisa sampai Frame rate Sangat tinggi Kali ini gue akan mainin di Frame rate nya max Dengan grafik quality Ada di rendah Dan juga Karena kita mau mainin multiplayer Settingan multiplayer nya Anti-aliasing nya gue nyalain Realistic scope nya gue nyalain Ya Oke Kayak gini aja Settingannya dengan control Kita cek Udah Dasarnya kita cek Semuanya Jaroscope nya mana Jaroscope Oke So ini gamenya Kita masuk di Frontline Dan lagi-lagi di Crash Map nya Lihat jaroscope nya Sangat lancar Sangat responsif Gila ini Jaroscope instant Bagus banget Mantap Kita akan coba kesini Seperti biasa Kalau disini Dan jadi sniper Inceran gue tuh Tetap Jelas ada disini Gue pasang jebakan Batman dulu Disini Jebakan Batman Nice Loh Loh Ada musuh loh Baik 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 Iya Musuhnya pasti kesini kan Nah Oke Udah Kita balikin lagi Kepake sniper Dan Cek kesini Tidak ada orang Mana nih orang-orang Hei Hei kalian Nah itu dia Nah kena Ah udah ditembak duluan Nice Oh my god Who's that Oke ada sniper Di sebelah situ Nice Oke keliatan jadinya kan Lihat FPS nya juga Sangat bagus ya Di mata gue Ini FPS nya bagus banget Gak ada kendala Great Banget Terutama buat kalian Yang pengen main multiplayer Karena gue Is Is Kepala anda Hati-hati Sniper Kepala anda Yang sniper Bukan cuma anda Soalnya Ah kan Nihil sih Dibilangin Dihati-hati Sniper Sniper Oke ini adalah tempat Favorit Sniping kedua Ya Yaitu di atas sini Jadi kita bisa Ngeliat musuh tuh Yang baru keluar Yang baru respawn Dari sini Ini tempat favorit Banget sih Tidak ada musuh ya Weh Ada Kena dia Mantap Meskipun kita lagi kalah Ini angka nih Tapi Gue seneng sih Karena Handphone ini asik banget Buat main game Serius Makanya gue sempet bilang Di salah satu Instagram story Kalau Diamond City 920 ini adalah Salah satu favorit gue Untuk Mid range What the heck Dia pake misil Tapi sekali lagi Kalau misalnya kalian Main fps yang kayak begini Gue tetap menyarankan kalian Buat Pake headset Karena Speakernya tidak stereo Itu sih Kekurangan yang paling Paling Gue highlight ya Kalau buat kalian yang pengen Main game Wah Udah duluan Oke ternyata kalah Divided Bukan MVP juga Dan ya Kita akan cek Suhu di bagian depan Sekarang ada di angka 38,7 Alias sekitar 39 derajat celsius Belum nyentuh 40 ya Di bagian belakang juga 38,7 39 derajat celsius Ya dan Baterainya sekarang Jam 14.31 Bersisa Di angka 84 persen Lanjut ke game yang kedua Eh kedua Ke enam Asphalt 9 Mantap sekali Kamaronya lihat Lanjut ya Mantap 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 Grafisnya kayak begitu ya Tadi pas lagi Guang guang mobil tuh Apa sih namanya Guang guang Upgrade dulu Masih ada yang bisa di upgrade Oke selesai upgrade-upgradenya Dan sekarang kita akan masuk Ke balapannya Ini ada di San Francisco Street of San Francisco Ya Gua pernah ngebahas game ini Dari sisi grafis Di segmen bening lagi Buat kalian yang penasaran Kalian juga bisa nonton Di segmen bening lagi Ketika gua ngebahas Asphalt 9 Ya 3, 2, 1 Dan tekstur jalanannya Lumayan pop up Bagus Jagis di mobil Adalah jagis yang wajar Nice Gua kecilin dikit ya Bagus nih Meskipun Sangat disayangkan Karena tidak aktif Si motion blur nya Buat gua Yang Berpikir kalo Asphalt 9 ini adalah Game yang Waduh Cinematic ya Jadi dia harus punya Motion blur Harusnya kalo menurut gua ya Kalo dia gak pake motion blur tuh Kayak Sayur tanpa garam gitu loh Game cinematic Gak pake motion blur Tapi Anehnya emang agak random Si Asphalt ini ya Ngasih motion blur ya Ada game Ada handphone yang Spesifikasi cukup rendah Dipaksain kasih motion blur Ada ya Handphone yang spesifikasinya Lumayan Kayak begini ya Gak dikasih motion blur Padahal gua yakin bisa sih Kalo dikasih motion blur ya Wih di Nabrak Trem Wuh Seru banget Iya Nice Tapi ini gak ada frame drop Sama sekali ya Kalo biasanya baru mulai Atau Banyak partikel-partikel itu kan Ada frame drop loh Ini gak berasa loh Gokil loh Gokil ini gak ada frame drop pak Nice pak Nice Oke Kalian liat juga kan Gak ada frame drop kan Partikel-partikel juga masih keangkat Asap-asap juga Efeknya masih Lumayan Keluar Kayak saja memang Tidak ada motion blur sih Sayang banget Selebihnya Bagus sekali ini Asphalt 9 di Vivo V23 5G Oke Di boost lagi ya Nice finish Gas Mantap sekali Vivo V23 5G bisa ngebabat si Asphalt 9 Dengan sangat baik Kita akan cek suhunya di bagian depan Tercatat ada di angka sekitar 38 derajat celsius Di bagian belakang Tercatat juga sama Turun Ada di angka sekitar 38 derajat celsius Jam 14.36 Baterainya tersisa 83% Setelah mainin 6 game Dan sekitar 1 jam Oke Gak buruk Masih oke Masuk ke game berikutnya Free Fire Max Ini adalah settingan default Dari Free Fire Max Di Vivo V23 5G Ada di grafik ultra Dengan Resolusi tingginya Ada di normal Resolusi tinggi ada di normal Bye Oh Gak bisa fokus kameranya Fokus dong Oke Grafiknya ultra Dan resolusi tingginya Ada di normal Bisa sampai max Bisa Resolusi tingginya Juga bisa sampai high Waduh Max high Shadow on Gokil FPS tingginya Oke High juga Eh Gimana 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 Oh ini grafik Resolusi Shadow Oh baik Grafik dan resolusi itu dipisah FPS nya disini bisa jadi FPS nya tinggi Oke Auto scale map Gak penting Dan ya Ini adalah settingan Tertinggi Yang bisa dibabat Di Free Fire Max So Let's get to the game Boom Oke Ini di lobby FPS nya Sayangnya Sepertinya Emang tidak ada di 60 ya Di sekitar 30 sampai 40 ini Sayang banget Kita gak bisa ngeliat FPS meter Di dalam sini ya Ini udah di pesawat Kita akan siap-siap Untuk bertempur Dengan gaya ya Aduh Kita bertempur Dengan gaya Dan gue gak akan Ngikut kalian ya Teman-teman Eh ini teman-teman gak sih Oh enggak Ini solo Oke gue lompat aja Langsung Accelerate Bersama kucingku Tersayang disini ya Kita akan Mampir ke Oke Katulistiwa Mudah-mudahan Tidak rame Di katulistiwa ya Kayak gini Grafiknya Tampilannya Tadi di lobby sih Kayaknya keliatannya Ada di 40an FPS ya Kalau disini Sama sih Harusnya Oke Draw distance nya juga Masih Standar Handphone-handphone Mid range Dengan Draw distance yang kurang baik Ala FF Bukan salah handphonenya Emang FF nya aja Draw distance nya begitu ya Aduh Kita harus Looting dan Wah ada senjata Gue kira gak ada apa-apaan disini ya Udah aduh-aduh aja Wah disana ada musuh Weiss Ada notifikasi Segala Ada mad kit Nice Gue butuh Armor nih Ada yang Naruh armor apa Waduh Mad kit doang Tembak-tembak Kaya disana Kalem boss Kalem boss Kalem ya Ada jamur Kita makan jamur Eh Apaan Mati Oke lah Gue akan ngecek Dari spectating Kayak begini ya Tadi sih Untuk control nya itu Gak kesat Kayak FF kebanyakan Jadi FF tuh sering banget ya Control default nya itu Kesat Dan banyak banget yang komen Bang itu Sensitivity nya harus diubah Gue gak bisa Ngubah Karena kalo gue ubah Nantinya Gue gak bisa nilai Sensitivity default nya Gitu dari si handphone Ini sih bisa gue bilang Gak kesat Oke Sensitivity dari handphone nya Sayangnya ya gitu Kalo main FF Entah kenapa tuh Matinya gampang banget Gitu loh Gue gak ngerti ya Gue yang bodoh ini Apa di Matchmaking sama yang jago-jago Apa gimana Gue gak ngerti Tapi secara frame rate Ini oke Keliatan tuh ya Definitely di atas 40 fps Meskipun tidak sampai 60 fps Kalian bisa liat sendiri Tonton di settingan 60 fps Di youtube Kalian bisa tau Kalo misalnya ini Frame rate nya tinggi Meskipun gak sampai ke 60 Kenapa gue bisa tau Gak sampai 60 Lihat kalo misalnya dia lagi Bergerak muterin kamera Itu tuh Turun gitu Frame rate nya Itu Berasa lah 40 ke atas Insya Allah Oke deh Free Fire Max gitu aja ya Mohon maaf kalo saya langsung mati Karena emang gue juga gak bisa main Free Fire Max Lanjut ke Cek suhu Di depan masih keliatan Sekitar 38,7 derajat celsius Tadi Ya 39 lah Dan di bagian belakang Juga terlihat Ada di angka sekitar 39 38,7 39 derajat celsius Oke Jam 14.42 Baterai nya Bersisa Di 81% So Lanjut ke game yang berikutnya Wih langsung Genshin Impact loh Ya ini adalah Genshin Impact Settingan defaultnya Kayak begini Kualitas grafiknya ada di rendah Resolusi rendernya rendah Kualitas bayangannya menengah Menarik ya Kualitas bayangan ditaruh di menengah ya Efek visualnya rendah Kualitas SFX nya rendah 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 Pokoknya rendah ya FPS 30 Motion blur nya off Gue akan coba nyalain motion blur ada di rendah FPS nya dipentokin sampai ke 60 Langsung muncul terlalu berat Tapi gak apa-apa kita cobain Anti-aliasing nya defaultnya udah on Pake TAA Temporal Anti-aliasing Good Belumnya on Kepadatan orangnya tinggi Efek taman koopnya on Dan ya Suhu di bagian belakang langsung Meloncak nih Oke Gue akan cek dulu suhu di bagian belakangnya ya Langsung ke 40,9 Tadi keliatan 41 derajat celsius 40,41 lah Masih oke sebenernya ya Lanjut dulu Dan ya 60 fps nya berasa Motion blur nya juga berasa Oke sih ini Kita lagi ada di deket patung The 7 Disini Ini 60 fps pak Sayang banget kita gak bisa ngecek ya Ini lancar loh Sungguh Ini gak mungkin 30 Ini tuh minimal-minimal tuh 40 loh Atau sampai 50 loh Dengan settingan kayak tadi ya Kualitas grafiknya emang dipasang di rendah Tapi fps nya kita naikin Anti-aliasing pun nyala ya Kepadatan orang juga tinggi Nice Motion blur nya rendah sih Tapi nyala gitu loh Oke ini ada monster-monster Ajaib disini ya Level rendah Jadi gak apa-apa kita cobain aja Nah tuh Gue pasang kayak begitu ya Lihat Ada kebakaran dong Gak ada kebakaran lagi Padahal gue tadi ngarep ada kebakaran disini ya Nah Tidak ada kebakaran bos Oke Ini monster-monster level rendah Dimainkan pun Barusan frame drop Tapi gak masalah Bisa loh Duh 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 Mati dong anda Oke Udah nih Cuma segini doang nih From arrowhead kok musiknya berubah aku kan curiga nih kalau musiknya berubah eh ada makhluk tanaman lucu banget oke lucu banget itu monster sumpah ya masih bisa lanjut kayak gitu ya temen temen ya sekarang gue akan coba pindah ke ini monster asli cepet banget loh gue baru matiin rekaman terus tiba-tiba langsung pindah ke monster ini cepet banget loh loadingnya cepet banget gue akan coba terbang di monster kalian bisa ngeliat tekstur ya teksturnya baru pada muncul di atap sana seperti biasa ya tapi ini gak terlalu deket masih agak jauh jadi draw distance nya lumayan oke draw distance tuh bagaimana device handphone kalian itu merender sesuatu yang berjarak gitu loh kalau misalnya draw distance nya itu deket itu misalnya itu gua gua deketin nih sampai ke tembok ini nah temboknya baru kelihatan teksturnya nah itu jelek tuh kalau misalnya gua masih jauh tapi teksturnya udah kelihatan nah itu bagus draw distance nya Vivo V 23 5G ini selayaknya diamond city 920 lah oke dan ya memang berasa kalau frame rate nya ini ada di angka turun sih langsung ke tiga puluhan bahkan ke dua puluhan fps suatu hal yang wajar karena kalau menurut gua kalian kalau mau main Genshin Impact tuh either di flagship di iPad Pro atau iPad Air atau ke PC atau ke PC atau PS5 sekalian karena di PS4 juga enggak enggak ini ya di PS4 juga kurang oke kayak gini ya tampilan di Genshin Impact kalau ditanya masih bisa dimainin apa enggak masih bisa cuma kalian harus kompromi sama settingan aja ya ini settingan tadi rendah semua oke gua akan cek suhunya di bagian depan yang mulai berasa weh 42 derajat celcius baiklah di bagian belakang juga kelihatan 42 derajat celcius suhu yang tinggi ini bisa jadi dipengaruhi juga sama si game free fire karena tadi sebelumnya kita main free fire yang mana emang dia demanding ya suka bikin panas gitu lanjut ke Genshin Impact wah makin panas aja jam 14.55 baterainya tersisa di 76% lanjut ke game yang ke-9 PUBG New State untuk PUBG New State yang kita dapetin tuh kayak gini ada di sangat tinggi performance nya dan juga grafisnya ada di Ultra jadi FPS nya ini bisa sampai ke Max kayak yang gua bilang di video reviewnya dan grafisnya bisa sampai ke Ultra jadi Max Ultra kita mentok ini buset udah kagak ada obat kan anti-aliasingnya aktif pula kecerahannya ada di 100 filter layarnya nggak gua apa-apain API nya ini kita pakai Vulkan ya ketimbang pakai OpenGL dan juga tampilan kameranya standar FMP dan TPP juga standar oke kita save aja langsung dan kita coba mainin gamenya oke ini dia wih bagus loh grafisnya mantap gyro nya juga sama kayak di Call of Duty Mobile tadi keren banget lancar banget cool gila ini lobby ya lobby tuh semua pemain ada gitu loh jadinya ini harusnya mantep nih lumayan berat nih buat di render oke ini seperti biasa PUBG New State itu kayak yang udah gua bahas di Beninga ya segmen Beninga dia punya masalah sama tekstur lihat teksturnya nggak ngangkat dimana-mana bukan cuma di handphone ini di iPad Pro M1 pun ada masalah sama tekstur gitu jadi bukan masalah handphonenya oke secara grafis oke frame rate bagus gyroscope apalagi mantap sekali ya ini tampilan kalau di pesawat kayak begini lihat gyroscope nya lancar kan fps nya juga oke sayang banget kita tidak bisa punya fps meter di sini ya kelihatan di sini ada ping nya doang tidak ada kelihatan fps yaudahlah kita berhenti mengikuti dan gua mau langsung oh tidak 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 aku mau lompat sekarang oke kita akan ke Swanton ya Swanton Swanton nice nah ini draw distance tuh yang kayak gini nih kan jauh nih kalau jauh nanti kalau rumahnya udah kelihatan dari jauh gitu udah teksturnya udah keluar itu draw distance nya bagus tapi kalau misalnya teksturnya baru keluar ketika kita mendekat gitu kan atau bahkan pohonnya baru muncul ketika kita mendekat nah itu draw distance nya agak jelek tuh tadi di apa namanya di FF Max draw distance nya standar lah eh di Genshin Impact maksud gua standar sekarang di PUBG Newstead ternyata draw distance nya bagus kita masih jauh aja rumah-rumah ini udah kelihatan gak kayak balon gitu ya nah itu nah ini nih tuh baru muncul tuh teksturnya tapi setidaknya tidak terlihat seperti balon itu adalah sebuah hal yang bagus oke kita akan looting dulu ya frame rate nya sayang sekali gue juga gak bisa bilang ini berapa fps tapi gue bisa bilang kalau ini di atas 30 fps mungkin di 40 menuju 50 mungkin tidak sampai ke 60 surprisingly sensitivity nya biasanya kalau PUBG itu disentuh layarnya itu sensitive banget gitu loh tapi ini mirip sama kayak si FF Max tadi ternyata oke jadi buat kalian yang pengen ngatur sensitivity layarnya silahkan diatur kalau gua tidak ngatur sensitivity layar karena dan di aeroskop juga gak diatur sensitivity nya karena gua harus tahu defaultnya tuh kayak gimana gitu bawaannya supaya gua bisa menilai apakah ini bagus atau tidak gitu ya teman-teman jadi bukan gua gak bisa ngatur sensitivity karena gua gak tahu gitu karena gua gak ngerti tapi emang biar gua bisa nilai sih oke so far so good oke di tengah-tengah game dan masih sangat lancar yang gua rasain gak ada kendala tadi di awal ngetes gua bilang frame nya yang flat ini bikin jari klinking agak sakit dan ya itu masih berlaku tapi biasa aja ternyata masih manageable masih bisa ditahan dan ya sekali lagi juga biasanya kalian kalau main game pakai casing kan jadinya harusnya sih bukan masalah suhunya di tangan di bagian belakang juga masih oke masih manageable ini mungkin ada di angka 41an derajat celcius ya gua jadi penasaran coba ya cek ya bagian belakang wah turun loh 40,6 lah nice masih oke banget layarnya bagus ya karena warnanya vibrant juga main pubg new state itu juga jadi oke gitu karena pubg new state arguably menurut gua warnanya itu lebih vibrant saturasi nya lebih tinggi gitu jadi lebih oke lah nah ini udah masuk ke akhir permainan ya end game gitu ya end game dan masih lancar suhu masih aman gyroscope juga masih oke gak nemu ghost touch sama sekali touch nya masih oke look at that gua berhasil membunuh 12 orang ya meskipun itu sepertinya bot tapi yaudahlah kita bangga banggain aja dulu oke lancar ya mudah-mudahan chicken dinner nih oke setelah nge kill banyak akhirnya kalah tinggal satu orang tim gua doang tapi yaudahlah kita keluar aja keluar ke tandingan dan ya gua akan tunjukin suhunya ke kalian di bagian depan ini tercatat ada di angka 42 derajat celcius dan di bagian belakang tercatat juga di angka sekitar 42 sampai 43 derajat celcius masih terhitung oke ya meskipun jadinya agak anget-anget di bagian belakang dan akan hilang kalo misalnya kalian pake casing kalo menurut gua jam 1526 baterai tersisa 64% hmm lumayan lah game yang terakhir viva mobile yuk oke guys ini adalah viva 2022 viva mobile 22 lebih tepatnya dan yah masih loading hehehe ntar dulu yah ini dia akhirnya nah ini baru wibu hehehe ini baru komentator wibu ya ini main online ngomong-ngomong mudah-mudahan kecupuan gua tidak terlalu terlihat disini kick off oke 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 alaba nih baru dapet pemain tadi ya baru banget dapet nih baru gua masukin sekali ini goal tap mantap sekali konate keren ya sip kayak begini grafisnya dan yah ya frame ratenya gua bisa bilang ini lumayan tinggi meskipun gua gak tau berapa dan lebih sulit dilihat ini frame ratenya berapa ketimbang PES kalian bisa lihat ya kalo misalnya ini tuh tombolnya beda gitu loh jadinya gua sama PES jadinya gua suka kagok gitu loh kalo main PES sama main viva tuh yah kenapa sih gak disamain aja kan yah oke Foden disini dan yang asiknya disini tombol sprint itu tombol kemahiran juga oke jadi bisa bisa gaya-gayaan hehehe timowena heee salah pencet heee secara animasi animasinya viva ini menurut gua itu lebih banyak dan lebih oke loh ketimbang animasi dari si PES jadinya untuk gameplay juga sebenernya ngaruh ini sebenernya hehehe ah shoot apa itu begitu heeh salah pencet lagi aduh gua lagi dari Foden disini iya gaya-gayaan hehehe lumayan oke yah disini gua ganti strateginya ke menyerang dan yah viva bisa ngatur-ngatur ee kamera dari sini jadi kalo misalnya gak suka kamera yang ini pindah kamera yang ini gitu gitu yah jadi kalo gua sih pake kamera yang nomor 3 biasanya nah karena disini keliatan lebih jauh sudut pandangnya lebih enak oke alaba lagi disini alaba langsung ke Werner Timo Werner eh enggak ternyata ke Bonaventura iya konate lagi disitu konate hampir goal fpsnya oke gak nemu frame drop dan gak nemu yang aneh-aneh ya masalah-masalah disitu gak nemu masih oke banget masalahnya adalah tidak goal tadi hehehe itu masalah tuh itu lah skillnya aja abang oke bawa pertama selesai ampun lagi asik-asik main ya emang kayaknya ada kendala nih sama jaringannya ee Indie Home telekomsel sama EA Sports selalu bermasalah dan ya jaringan time out connection time out gua kena punishment dong kalo kayak begini ceritanya oke lah so itu tadi game terakhir dari ee gaming test kita kali ini udah selesai semua game terakhir Pippa Mobile dan kita akan cek suhu untuk terakhir kalinya di bagian depan tercatat turun ke 39 derajat celcius dan di bagian belakang juga harusnya turun nih ke sekitar 38 sampai 39 derajat celcius ya baterainya kita main sekitar 2 jam sekarang jam 15.34 tersisa 62% lumayan oke nih so gimana kesimpulannya yuk kita bahas oke kalian tadi udah nonton gaming test dari Vivo V23 5G selama 2 jam kurang lebih gua mainin Vivo V23 5G di jaringan seluler emang di awalnya tadi ketika gua main Rocket League ternyata jaringan seluler telkomsel gak connect gitu gua juga gak tau kenapa kayaknya emang lagi bermasalah sih telkomsel di rumah gua ini selama 2 jam tadi gua bermain yang gua rasain overall itu tidak mengecewakan sama sekali hampir tidak ada frame drop yang signifikan dan berarti di semua game yang tadi gua cobain mulai dari Rocket League sampai ke Viva Mobile 22 semuanya bisa dihajar secara flawless sama si Vivo V23 5G ini memang secara settingan default semua game itu gak ada di ujung rata kanan gitu loh tapi beberapa game ternyata bisa dimaksimalin di rata kanan katakanlah Free Fire Max PUBG New State Viva Mobile PES 2021 semuanya itu bisa dijalanin di rata kanan yang menurut gua itu adalah suatu hal yang sangat bagus bisa dijalanin di rata kanan dengan menghasilkan performance yang bagus itu adalah 2 hal yang berbeda tapi di Vivo V23 5G ini keduanya bisa di achieve gak cuma settingan rata kanan gameplay dan pengalaman bermainnya juga semuanya seru menurut gua lancar lah pokoknya dengan grafisnya juga lumayan manjain mata sayangnya gua gak bisa mensimulasikan bagaimana pandangan gua terhadap layarnya secara langsung tapi kalo misalnya gua mau bilang layarnya ini emang oke ghost touch juga gak berasa ada latensi atau delay terjadi dengan sangat wajar kalo in game kita gak akan ngerasain tapi tadi di multi touch tester kita ngerasain adanya latensi yang menurut gua masih wajar untuk handphone-handphone kelas menengah kayak begini paling yang emang gak bisa dihajar di rata kanan itu adalah Genshin Impact Genshin Impact tadi gua mainin di settingan yang semuanya rendah terus juga motion blur gua nyalain meskipun masih rendah anti-aliasing juga nyala dengan temporal anti-aliasing semuanya itu bisa jalan dengan cukup baik gitu loh meskipun suhunya lumayan naik sepanjang permainan sebelum Free Fire Max itu suhu tidak pernah menyentuh angka 40 derajat celcius which is very very good tapi ketika udah masuk ke Free Fire Max emang game ini suka bikin masalah yang mana suhu itu jadi tiba-tiba up gitu loh naik dihajar lagi sama Genshin Impact ketemu lah suhunya sampai ke 42 derajat celcius tapi semuanya akhirnya turun ketika gua mainin Viva Mobile 22 dan yah gua bisa bilang kalo handphone ini tergolong adem entah karena liquid cooling systemnya entah karena chipsetnya yang emang adem entah karena apa meskipun adem dia gak nurunin performa sama sekali itu pengalaman yang gua rasain sama si Vivo V23 5G ini untuk baterainya gua gak bisa bilang kalo baterainya jumbo atau gede-gede banget karena yah memang begitu kenyataannya gua mainin selama 2 jam dan baterainya tersisa 62% itu adalah sebuah hal yang lumayan oke cukup bagus meskipun gak bagus-bagus banget paling kekurangan yang berasa selain baterai itu ada di framenya yang lurus flat frame design ini membuat main game tanpa case itu berasa lumayan menyiksa untuk kelingking ya karena biasanya kelingking kita itu kan menopang handphone dan disini tuh berasa lumayan sakit gitu dan satu hal lagi adalah speakernya untuk handphone 6 jutaan dan hitungannya mid range keatasnya Vivo sayangnya V23 5G ini masih single speaker kalo aja dia stereo speaker gua bisa merekomendajikan handphone ini banget despite semua kekurangannya apakah Vivo V23 5G ini layak untuk dibeli hanya untuk main game gua bisa bilang ya karena handphone ini sebenernya adalah paket lengkap desainnya oke kameranya oke layarnya enak dilihat baterainya juga lumayan bisa tahan lama dan juga performance ketika main game kalian lihat sendiri tadi bagus oke itu aja video kali ini mudah-mudahan bisa membantu kalian yang lagi bingung mau beli Vivo V23 5G atau enggak khusus untuk main game doang yah gua bisa bilang kalo ini handphone bagus udah gitu aja hahaha subscribe buat yang belum subscribe gua Dan dari main lagi pamit assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye